bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaifa halkum subahul khair mata Allah subahakum bitama misiha walafiah hamdulillah hamdan wa syukranillah la hawla wa la quata illa billah amma ba'du alhamdulillah fi hadas subah fadarna nahnu ala ihtifal li ajri at-ta'lim al-lughah al-arabiyah wa nakhtu al-an ila al-mawtu al-qutlah tayyib iftahu jami'an bilmawtu al-qutlah as-sofah wahid wasittun silakan dibuka bukunya judulnya al-qutlah halaman 61 hunaka al-hiwar baina ahmad wa abuhu wa uhtuhu bismi nada jadi ada tiga orang disini ada ahmad ada al-ab bapaknya dan ada nada saudarinya silakan buka bukunya kita sama-sama bahas yang belum tahu artinya bisa diartikan ditulis di bawahnya yang belum dilogati silakan dilogat di harukati tulisannya ya nabdabil basmalah bismillahirrahmanirrahim al-qutlatu uhtlah bimakna libur ya liburan al-hiwar dialog antara ahmad al-abu bapak dan nada ahmad iktarobat bimakna khurim iktarobat iktaribu iktarib iktarobatil uhtlah ya abi wahai ayahku kata ahmad liburan sudah dekat nih bahasa kitanya ya liburan sudah dekat liburan sebentar lagi nih pak gitu bahasa kitanya kemudian apa jawab bapaknya al-ab ma ro'yuki ya nada apa pendapatmu wahai nada kenapa disitu ro'yuki karena untuk nada nada itu kan perempuan jadi ro'yuki kalau untuk laki-laki ro'yuka ma ro'yuki ya nada apa pendapatmu wahai nada ila'ayna nusafir kita mau kemana kata bapaknya kita hendak pergi kemana kata bapaknya nah kemudian nada menjawab lada'ya fikrotun nusafiru ila lombok saya memiliki fikroh fikroh dimakna ide saya memiliki ide apa nusafiru ila lombok kita pergi ke lombok ya kalau misalkan bahasa kitanya ya ke bapak misalkan ya pak saya punya ide nih gimana kalau misalkan kita pergi ke lombok nah gitu ya kemudian Ahmad menjawab Ahmad mungkin kakaknya atau adeknya lah ini Ahmad lima dan nusafiru ila lombok kenapa kita liburan kita kali ini ke lombok katanya dan nusafiru gimana berangkat nusafiru ya perjalanan atau liburan kita ke lombok kenapa kata Ahmad kemudian Nada menjawab lagi linaro mazaya makaniha walmanadhiro at-tobi'iyata al-khalaba linaro untuk melihat mazaya kelebihan-kelebihan keistimewaan-keistimewaan makaniha tempatnya walmanadhiro at-tobi'iyata dan pemandangan-pemandangan alam al-khalaba al-khalaba bimana al-jamilah yang indah jadi untuk melihat kelebihan-kelebihan keistimewaan-keistimewaan tempatnya kemudian pemandangan alamnya yang sangat indah kata Nada itu alasan mengapa Nada mengusulkan untuk liburan ke lombok kemudian Ahmad menjawab lagi muafikun fikrotun toyibatun ya setuju fikrotun toyibatun ini ide yang sangat bagus ide yang sangat bagus pendapat yang sangat bagus kemudian al-ab bertanya bapaknya nanya kaifanusafiru ilalombok bagaimana caranya kita pergi ke lombok kata bapaknya ya bagaimana caranya kita pergi ke lombok kemudian Nada menjawab nusafiru bito iroti kita pergi ke lombok dengan menggunakan apa ato iroh to iroh bimakna pesawat ya bito iroh kita pergi ke lombok dengan pesawat al-ab bicara lagi as-safar bito iroh di gholin bukannya perjalanan dengan to iroh dengan pesawat itu sangat mahal kata bapaknya as-safar bito iroh gholin gholin itu mahal ya safar perjalanan dengan pesawat itu mahal kata bapaknya kemudian Ahmad menjawab lagi la mani'a li dhalika la mani'a li dhalika tidak masalah kata Ahmad la mani'a itu ya tidak masalah kalau bahasa gitu tidak masalah gak usah khawatir tentang hal itu la mani'a li dhalika tidak masalah taklifatus safar fi wusina biaya perjalanan itu kita mampu fi wusina ya ada dalam kemampuan kita ya bahasanya ya gampang lah gak masalah masalah biaya mah kita juga mampu nah gitu kalau bahasa kita ya taklifatus safar fi wusina biaya untuk perjalanan kita mampu al-ab kemudian al-ab bertanya lagi kam yauman sanabdi hunaka berapa hari kita ingin menghabiskan waktu di lombok di sana hunaka dimana di sana ya sanabdi artinya apa namanya menghabiskan waktu ya kam yauman sanabdi hunaka berapa lama atau berapa hari kita akan menghabiskan waktu di sana ya kemudian nada menjawab sab'ata ayyam tujuh hari sab'ah tujuh ayyam hari kemudian al-ab ya kata nada sab'ata ayyam kata nada kemudian al-ab menjawab lagi sab'ata ayyam sab'ata ayyam jam'ilah ya tujuh hari tujuh hari yang sangat indah kita akan pergi ke lombok pada hari sabtu insyaallah kemudian Ahmad wanada menjawab secara bersamaan syukron laka ya abi terima kasih wahai abi bapakku ayahku terima kasih nah oke disitu coba lihat di halaman 62 ya terdapat almufrodat al-jadidawal ibar disitu ada almufrodat ada almufrodat atau ada kosa kata yang baru yang bisa kita apa namanya tulis di bawahnya nanti terjemahnya ikhtaroba ya kalimat pertama itu ada ikhtaroba yang artinya tadi dekat ya ro'yun atau jam'anya ro' itu artinya pendapat ya ro'yun pendapat ide safaro yusafiru bimana perjalanan fikrotun afkar ide ya fikrotun kalau mufrodnya kalau jam'anya afkar ide ide gitu mangdor mangdor bimana pemandangan jam'anya manadhir berarti pemandangan yang sangat banyak itu manadhir tobi'iyah alam khallabah jamiilah khallabah bimana indah muafik setuju maziyah maziyah itu kelebihan kelebihan keistimewaan mazaya jam'anya berarti kelebihannya banyak ya keistimewaannya banyak ghalin lawan katanya rokhis ghalin bimana mahal rokhis bimana murah po'iroh pesawat jam'anya po'iroh lamani'ah itu sebuah perumpamaan ya al-ibarat bimana perumpamaan lamani'ah bimana tidak masalah tidak berat ya tidak masalah maksudnya taklifat us-safar biaya perjalanan us-un itu kemampuan kodoyakbi kodohan artinya menghabiskan menunaikan nah itu disitu mufrodat barunya dan ibarat perumpamaan dalam bahasa arab ya nanti silahkan simak videonya dengan baik sampai faham kemudian tugasnya seperti biasa teman-teman nanti cari fi'il madi dan fi'il mudoreknya ya satu saja cari fi'il madi dan fi'il mudoreknya satu kata saja ya satu kata kemudian ubah menjadi domir yang 14 itu ubah misalkan contoh nusafir safaroyusafir nusafir nah ubah nusafir itu dari huanya gimana kalau menjadi domir hua humanya gimana humnya gimana silahkan ubah nanti di pertemuan ke depan kita akan bahas bersama-sama kita akan tanyakan satu per satu maka dari itu tolong kerjakan kemudian selanjutnya kalau misalkan sudah dikerjakan sudah selesai menyimak seperti biasa absen silahkan di list di grup saja oke sekian saja mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami syukran walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati